Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ke dalam af'alul hamsah dikarenakan kalimat tersebut merupakan kalimat fi'il mudore yang bersambung dengan wawujama yang ketiga ya muhatobah kalimatnya taf'alina contohnya kalimat taf'alina ini termasuk ke dalam af'alul hamsah dikarenakan kalimat taf'alina ini adalah kalimat fi'il mudore yang bersambung atau termasuk atau kemasukan ya muhatobah baik selanjutnya pembahasan tentang iqrab-iqrab dalam af'alul hamsah iqrab dalam af'alul hamsah ini terbagi menjadi tiga iqrab dan iqrab yang pertama adalah tandanya turfa'u bisubutin nun atau dirapakan dengan nun contohnya adalah salah satunya terdalam dalam surah al-baqarah kalimatnya yang berbunyi yu'minuna bil goibi nah kalimat yu'minuna ini termasuk ke dalam kalimat af'alul hamsah dikarenakan yu'minuna ini adalah termasuk kalimat fi'il mudore yang bersambung dengan wawujama atau kemasukan wawujama selanjutnya contoh iqrab atau tanda iqrab af'alul hamsah yang kedua adalah tungsobu atau dinasobkan nah contohnya dalam kalimat al-baqarah yang berbunyi wa'angtasumu khairul lakum nah kata angtasumu ini termasuk ke dalam af'alul hamsah dikarenakan kata tang sumu adalah termasuk kalimat fi'il mudore yang bersambung atau yang dinasobkan dengan menyembunyikan atau menghilangkan nun oleh karena itu kalimat angtasumu termasuk ke dalam af'alul hamsah nah selanjutnya atau tanda iqrab yang tanda iqrab af'alul hamsah yang ketiga adalah tudjamu bihadfiha nah contoh kalimatnya dalam surah al-ahjab salah satunya yang berbunyi ula'ika lam yu'minun nah kata lam yu'minu ini termasuk ke dalam af'alul hamsah dikarenakan yu'minu merupakan kalimat fi'il mudore yang dijajamkan dengan menyembunyikannya nah apa ciri jajamnya disini adalah huruf lam nah selanjutnya ketiga iqrab ini contoh-contohnya bisa kita lihat dalam surah al-imran yang berbunyi wayuhib wuna ayuh madu bima lam yaf'alun nah kalimat dalam surah al-imran ini telah menyangkup tanda-tanda dari af'alul hamsah yang pertama ini kata wayuhib wayuhib bunah nah kata yuhib bunah ini termasuk af'alul hamsah dikarenakan yuhib bunah adalah kalimat ilmu dore yang diropak yang kemasukan atau bersambung dengan huruf wawjama selanjutnya selanjutnya kata ayuh madu nah kata yuh madu juga termasuk ke dalam af'alul hamsah dikarenakan yuh madu ini merupakan kalimat fi'il mudore yang bersambung dengan atau dinasobkan selanjutnya kalimat bima lam yuf'alun nah kalimat lam yuf'alun ini termasuk ke dalam af'alul hamsah dikarenakan kata yuf'alun termasuk kalimat fi'il mudore yang dijajamkan mungkin itu saja pemaparan dari af'alul hamsah dari saya kesimpulannya af'alul hamsah adalah setiap kalimat fi'il mudore yang bersambung dengan yang pertama bersambung dengan alif isnen atau alif tasniah yang kedua bersambung dengan wawjama dan yang ketiga bersambung dengan ya muhatabah dan tanda-tanda irob dalam af'alul hamsah ini ada tiga yang pertama irobnya diropakan dengan nun irob yang kedua dinasobkan dengan menyembunyikan atau menghilangkan nun dan yang ketiga irobnya dijajamkan dengan menyembunyikannya sekian terima kasih dari saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari pemaparan materi tentang af'alul hamsah dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati